selamat menikmati dengan menggunakan software-nya yaitu Adobe Private CS6 bagian dari mata kuliah film dan animasi 1 di universitas.com untuk program 2D S1 desain grafis dan D3 komputer grafis nah pada kesempatan sebelumnya disitu sudah kita lihat sama-sama bagaimana ketika kita pengen menambahkan track map ya kemudian mengatur track map kemudian menentukan opsi apa saja yang bisa ditentukan atau diatur dalam track map-nya ya yang sama-sama kita tahu bahwa track map itu adalah bagian di dalam atau fasilitas di dalam Adobe After Effects yang bisa untuk menutup objek ya sebagian objek jadi teks yang di dalamnya ada video nah kemarin sudah saya katakan seperti itu ya itu adalah track map jadi teksnya ditutup dengan video eh videonya ditutup dengan teks ya sehingga video hanya tampil sesuai dengan tekstur teksnya nah itu untuk contoh eh atau untuk bagian-bagian ya di dalam track map-nya nah pada kesempatan malam hari ini akan saya sampaikan implementasinya bagaimana ya nah implementasinya itu sudah saya eh tunjukkan ya tunjukkan di dalam tugas ya tugas track map yang kemarin sudah saya share di dalam siakat tekom nah cuma pada hasilnya disitu banyak yang belum maksimal ya atau belum optimal di dalam pengerjaannya sehingga perlu saya sampaikan implementasi dari track map itu seperti apa khususnya ketika kita pengen menggunakan track map di dalam suatu video ya nah disini mari kita lihat sama-sama tentang implementasinya ya di dalam penggunaannya untuk track map itu sendiri ya nah di dalam track map disini nanti tampaknya seperti ini ya nah ini jadi videonya semula ada warnanya secara detail yang lengkap kemudian berubah menjadi siluetnya nah untuk mengubah menjadi siluet ini sebenarnya mudah ya mudah sekali banyak software atau banyak fasilitas yang bisa untuk mengatur karena seperti yang anda tahu di dalam contohnya ini gambarnya atau videonya itu adalah green screen ya dan green screennya itu udah green screen total ini gak ada warna yang apa ya selanjutnya yang berbeda ini sepertinya diganti memang diganti dengan warna hijau background ya tidak menggunakan green screen ya mungkin menggunakan green screen cuma ini diganti total sehingga warnanya bisa sama ini mudah banget sangat mudah sekali di dalam pengaturan ini ya nah itu kemudian nanti di dalam videonya ini yang sudah dihilangkan green screennya diubah menjadi siluet ya diubah menjadi siluet kemudian diisi dengan video ini ya nah itu di dalam contohnya seperti itu nah kemudian nanti backgroundnya diganti dengan video yang lain oke langsung saja kita lanjutkan pembahasannya ya jadi kalau misalkan saja anda ingin membuat seperti ini contohnya jadi ada pengaturan track map di dalam video nah ini nanti akan saya sampaikan ya oke langsung saja kita lanjutkan pembahasannya selamat menikmati semoga apa yang saya sampaikan mudah dipahami dan bermanfaat baik saya copy dulu ini untuk foldernya ya ya track map di dalam folder download kemudian kalau sudah dibuka perifatnya yang berikutnya tinggal kita close saja ini ya untuk splash screen ya kemudian kalau sudah buat komposisi baru komposisi barunya disini saya menggunakan ukuran sama dengan video video ini kebanyakan hadis cuma size nya saya kecilkan jadi saya buat 720 x 405 nah ini nah ini 405 kemudian frame rate nya saya buat 30 aja lah ya sedang kemudian ini saya buat 10 x ya oke jadi ya kemudian yang berikutnya tinggal saya masukkan footage nya ya footage nya saya masukkan tadi di folder download present places kemudian download ya track map footage ya nah ini ada 3 ini ya saya masukkan cuma kalau 4-4 nya boleh boleh sebenarnya gak ada masalah ya ya di sini aja open nah kemudian kalau sudah disini nanti akan eh yang pertama ya yang pertama setelah muncul setelah muncul clip clip nya disini di dalam project nya ya yang pertama kita masukkan untuk video yang memiliki green screen tadi ya utamanya kan itu dan ini adalah clip yang ingin saya buat track map ya kalau sudah saya atur ya setelah diatur skill nya yang berikutnya yaitu tinggal ditentukan green screen nya ya nah untuk menghilangkan green screen sama dengan yang sudah ada atau sudah ada pelajari di Adobe Premiere ataupun di dalam Corel Motion eh Corel Video Studio ya di video editing 1 dan video editing 2 disini kita bisa menggunakan efek keying nah keying ini jelas menghilangkan background ya menghilangkan bukan menghilangkan background sebenarnya keying itu untuk menghilangkan warna berdasarkan kunci warna yang ada di dalam key nya atau yang dipilih jadi kalau saya pilih warna hijau sebagai key maka nanti semua warna hijau hilang nah disini bisa pakai color key ya jadi menggunakan kunci warna atau menggunakan key light ini bisa juga ya cuma key light ini harus di instalasi karena dia adalah plug in ya pakai color key aja yang sudah pasti ada di dalam test ya nah disini tinggal kita atur aja color key nya di klik pakai pipet nya ya pakai pipet nya sudah langsung hilang kita tinggal atur kartel range nya sampai seberapa ya kemudian edge things nya nah ketebalan tepinya ya jadi tolerans nya ini bisa panjang ya bisa pendek eh bisa besar ya nilainya atau kecil tapi edge nya bisa dihilangkan nah ini sudah saya atur 120 aja lah ya saya kira sudah cukup oh masih belum ini ya 130 ini ya sudah kemungkinan tidak punya yang hilang ya edge things nya ternyata diatur 0 aja gak apa-apa ya saya kira ya ya satu aja ya kemudian kalau mau diberikan filter ya bisa kita berikan filter jadi supaya transparan ya satu saja lah ya coba satu dulu ya oke kalau sudah kita cek and re-cek lagi apakah ada bagian yang hilang ya kelihatannya sudah semua oke ya saya kira sudah cukup kemudian yang berikutnya tinggal kita atur untuk menjadikan fluid ya nah untuk menjadikan fluid disini nanti kita bisa memberikan efek setelah diberikan efek color key ya di dalam videonya ini kita berikan efek fill ya color correction nah generate ya jadi efek generate kemudian kita berikan efek fill ya ini nah setelah diberikan efek fill ini kita berikan warna positif jadi supaya di dalam pengaturannya juga kita atur alpha channel dia langsung berubah ini adalah cara yang pertama ya nah ini untuk pengaturannya ya jadi efek fill itu tinggal kita berikan dari menu efek ya generate fill ini bisa langsung jadi kita putih ya nah kalau sudah kemudian yang berikutnya kita masukkan untuk video yang mengisi bagian dari clipnya ya bagian dari clipnya yang berwarna putih nah berarti disini kita tinggal pindah ya pakai ini ini scroll ya scroll bar ya jadi kalau kelihatannya di efek jendela projectnya gak ada ini digeser dari bagian yang atas ini ya nah ini digeser kemudian pilih project kemudian pilih bakteri video bakteri dimasukkan aja kemudian skalanya diubah ukurannya ya ini buat ukuran yang diinginkan aja sekian misalkan boleh ya nah kalau sudah bakteri disini tinggal diatur trackpadnya dengan clipnya ya muskit nah ini tinggal diatur aja alpha matte nah itu jadi ya lumah matte itu jadi kenapa kalau lumah disini bisa karena memang backgroundnya kan putih warnanya ya warna objeknya ini diatur dengan warna background putih sehingga lumah bisa lumah itu luminance ya warna terang sedangkan alpha disini karena ini gak teramparan sehingga dia tetap bisa dilihat nah silahkan diatur pakai alpha channel bisa pakai lumah channel juga bisa ya ketajaman warnanya dari clipnya ini tetap sama karena memang warna putihnya itu pekat ya atau opak 100% ya nah ini nah kita coba ya cuma ini nanti mungkin gak real time ya tapi gak masalah nah ini sudah jadi ya oke ya ini sudah beres jadi sudah gak ada masalah di dalam pengaturannya nah sekarang yang berikutnya disini nanti kita tinggal buat komposisi baru ya ini memanfaatkan banyak komposisi bisa boleh-boleh saja jadi kita buat komposisi baru sama plug sama persis ya komposisi 2 komposisi 1 masukkan ke komposisi 2 ini tinggal di drag komposisi 1 kalau gak pakai komposisi baru bisa gak boleh gak ada masalah ini hanya untuk menjentuhkan ketika kita menggunakan banyak komposisi ya nah komposisi 1 yang ada di komposisi 2 ini nanti sudah dianggap sebagai klip ya ini sudah dianggap sebagai movie ya jadi kita gak perlu render kita gak perlu render tapi disini sudah dianggap sebagai movie nah dan lagi ketika kita menggunakan banyak komposisi di dalam satu project ya ketika ada hal-hal yang perlu dibenahi misalkan saja ini ukurannya kurang besar video-nya kurang kecil dan lain bagianya ya atau warnanya kurang pas misalkan nah disini nanti kita tinggal buka komposisi 1 kemudian tinggal kita atur bagian yang ingin diubah misalkan video bakteri yang perform disini mau saya ubah menjadi berwarna agak merah bisa saja ya nanti mengubah warnanya supaya agak merah dalam pengaturannya disini kita bisa menggunakan menu effect effect color correction jelas namanya jelas ya color correction ini untuk mengoreksi warna kemudian kalau sudah kita tinggal tentukan saja hue saturation bisa color balance bisa color balance hls bisa ini sama dengan di photoshop ataupun premiere gitu color balance hls lah masalah nah ini diatur aja dicari ke warna yang mendekati merah nah ini misalkan inilah merahnya kelihatan kelihatan kemudian lebih terang dan lebih tajam warnanya masih latam ini tinggal ditentukan jadi nah kalau sudah nanti video materialnya itu sudah berubah menjadi merah yang semula basicnya adalah berwarna biru cuma di sini jadi berat banget gak ada masalah nah maka nanti di dalam komposisi dua ini sudah berubah menyesuaikan yang ada di komposisi satu ya dan ini sudah dianggap sebagai klik jadi kalau ini misalkan saja saya atur opacity nya di sini saya berikan animasi klik ini gak kelihatan dulu kemudian nanti di sini saya ubah menjadi 100% kemudian di sini nanti saya ubah menjadi berkeyframe ada kuncinya lagi ya kemudian di sini nanti saya ubah menjadi 0 ya maka itu bisa kita tentukan sesuai dengan yang kita ingin jadi dengan satu pengaturan kalanya menubah tinggal kita ubah aja skalanya nah kecilkan kesarkan ya digeser nah itu bisa diatur seandainya kita pengen mengatur kembali apa yang ada di dalam komposisi satu ya gitu nah kalau sudah kita pindah ke project kita masukkan klik yang berikutnya ini yaitu factory sudah ini DNA check DNA check DNA check kemudian tinggal di klik ini sudah jadi jadi kalau pada contohnya itu DNA check yang saya ubah warnanya menjadi agak merah tapi di sini pada implementasi pada tugasnya kemarin tugasnya kemarin DNA check ini yang saya ubah menjadi agak merah sedangkan di sini pada implementasinya kebalikannya video bakterinya yang saya ubah agak merah DNA normal biasa saja nah ini jadi sekarang kita sudah punya dua klip di dalam komposisinya dah ini sudah masuk di dalam komposisi dua kemudian apakah bisa diatur lagi di komposisi tiga bisa jadi kita buat komposisi tiga ya di komposisi sama persis ya kemudian komposisi dua saya masukkan ya ini klipnya saya track mat lagi bisa gak bisa saya buat text ya nah seperti ini saya buat untuk pengaturan text yang lebih tebal ya misalkan jadi hurufnya saya ubah huruf tebal ya impact impact kemudian ukurannya perbesar karena karena mau digunakan track mat ini saya gak bisa tebal karena ini sudah model huruf tebal ukurannya aja kita perbesar kemudian kemudian jarak antar barisnya kita ubah kali aja O 160 ya berarti ini di sini 211 masuk kurang 140 oke kemudian jarak antar hurufnya juga kurang aja buat lebih matat ya kemudian hyperbesar lagi oke ini 180 180 180 75 ya ya nah ini saya sudah punya huruf yang pengen saya gunakan sebagai trackpad dari clipnya nah karena ini sudah masuk di dalam apa namanya komposisi 3 komposisi 2 ini sudah bisa di trackpad dengan yang atas jadi disini langsung saya atur trackpad nya alpha channel sudah bisa jadi video trackpad di trackpad lagi bisa ya dengan syaratan kita harus menggunakan banyak komposisi nah ini menggunakan banyak komposisi di dalam pengaturan nah ini di dalam penentuan pembuatannya berarti kalau ini dikasih background lagi bisa bisa background gambar misalkan import file kemudian saya cari background gambar apa mungkin bisa digunakan nah itu digunakan aja gak apa-apa di library structures sample pictures nah ini misalkan ya nah bisa saja kita masukkan di situ black source nah black source ini sebagai background dari video trackpad nah ini kalau kita ingin menentukan trackpad di dalam suatu objek ya sejati ya black source nya kita buat agak transparan aja lah ya biar tidak paling tumpuk antara clip dengan background ya baik bisa diatur dari opacity ya atau bisa juga kita buat optic solid ya kasih warna apa misalkan hijau aja lah ya kan gak mendekati gini gak mendekati merah oke ya nah solidnya ini ditaruh di depan dari light source gambarnya tadi ya kemudian opacity dari yang atas ini kita nah kurangi ya tajamannya itu kepekatannya kita kurangi sehingga dia lebih transparan dan bisa sedikit bergabung dengan background oke nah nah ini untuk pengaturannya di track mat lagi itu dengan catatan kita bisa mengatur dari komposisi ya dengan cara membuat komposisi baru ya nah ini contoh dari pengaturan track mat dan lagi prosesnya lebih berbeda dengan komposisi 2 ini komposisi 2 ini lebih lama ya komposisi 1 juga sama komposisi 3 meskipun banyak objeknya tapi dia lebih cepat kenapa ini dianggap video ini dianggap video video ini cuma 1 gambarnya 3 ya nah di polnya bisa gak bisa silahkan aja ini diatur sendiri sesuai dengan yang ingin digunakan di dalam clipnya ya position nah nah ini kalau kita pengen mengatur track mat nah jadi ya nah ini dari pengaturan track mat di dalam edit after effect bagian dari mata kuliah film dan animasi 2 ya nah ini di dalam penentuannya ya nah ini untuk track mat ya nah kalau sudah ini tinggal di render ya seperti yang sudah saya katakan di perteman pertama ini tinggal kita pilih dari menu composition kemudian kita pilih pre-render nah kalau sudah kita kasih nama misalkan haja track mat ya shift nah nanti kalau sudah tinggal di klik render nah ini akan di render sepanjang 10 second hasilnya secara otomatis akan menjadi api ya hasilnya secara otomatis akan menjadi api dan ukurannya besar sekitar lebih dari seratusan ya 300an mungkin nanti kita lihat aja dulu ya nah nanti ketika ada suara ya itu sudah selesai ini menunjukkan sudah selesai proses ya kita lihat hasilnya di dalam my document ya track matrik 300an mega ya 300 mega ini untuk 10 detik film ya 10 detik movie seperti yang diatur tadi ya nah disini tinggal kita convert kalau disini saya pakai convertnya dengan menggunakan convert banyak cara ya kemarin saya tunjukkan format factory ya nah disini saya gak pakai format factory tapi pakai layer ya jadi setelah saya jalankan disini saya tinggal menu video recording ya saya record video kemudian saya atur ini mp4 kemudian video codec ini juga mp4 kalau sudah saya klik start ya gak ada suara disini beritau kan gak ada suara ya oke gak apa-apa memang gak ada suaranya kalau sudah di play ya nanti video recordnya ini sudah mulai merekam ya sudah mulai merekam aktivitasnya ya nah ini sudah selesai tinggal di stop ukurannya menjadi 2 koma 3 4 mega ya tap open story folder disini ini sudah terbuka ya story folder nya nah ini plus plus ya nah ini story folder nya ukurannya sekarang menjadi 2,33 saya cut ya saya cut pindah ke pindah ke medokumen tadi ini yang aslinya aku ya ini hasil comfortannya dengan player nya tadi ya 2,39 jadinya 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 sudah berbeda cukup jauh 10% nya gak ada ya kalau 10% nya kan 3,4 disini cuma 2,3 2,33 2,33 jadi gak ada 10% nya dari ukuran asli ya nah ini hasilnya apakah sama sama ya nah ini sama ya coba anda cari pengurangan dimana sepertinya gak ada pengurangan kemudian apakah ini bisa dijalankan di player yang umum misalkan saja ini player windows media player ini player paling basic jadi video dengan format macam-macam itu kadang gak bisa ya sehingga ketika kita produs video itu bisa dijalankan di dalam windows media player kemungkinan besarnya dijalankan di player yang lain itu bisa ya jadi kalau saya acuannya itu ya jadi apakah ini bisa dijalankan di media player windows media player kalau bisa berarti kemungkinannya di dalam player yang lain seperti com kemudian apa namanya vlc ya kemudian apalagi lah macam-macam itu kemungkinan bisa ya nah yang jadi masalah ketika di dalam windows media player ini gak mau jalan berarti dalam konversinya itu ada kemungkinan tidak sesuai ya tidak sesuai dengan yang diatur di dalam windows media player ini nah ini sudah jalan ya pragmatik ya gak bisa jalan di dalam windows media player berarti sudah tidak ada masalah di dalam pengaturan playernya jadi windows media player ini memang kelihatannya player paling basic ya karena kodek ini juga tidak banyak ya kemudian tipe-tipenya juga sehingga mempengaruhi ya kodeknya karena kodeknya tidak banyak mempengaruhi tipe-tipe video yang bisa dijalankan di dalam windows media player sehingga ketika kita membuat satu clip dan sudah di render kemudian sudah di convert dijalankan di dalam windows media player bisa ada kemungkinan dijalankan di player yang lain juga bisa apakah ada kemungkinan dijalankan di website bisa kemungkinan bisa nah itu beberapa hal yang berkaitan dengan pengaturan pengaturan penggunaan track matte di dalam clip movie menggunakan softwarenya adalah Adobe After Effects 6 baik demikian tentang penggunaan track matte atau implementasi penggunaan track matte di dalam mata kuliah film dan admin 1 di web platform semoga apa yang saya sampaikan mudah dipahami mudah dicoba sehingga bisa menambah pengetahuan dan bermanfaat mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan selama penyampaian materi terima kasih atas kebersamaan kita pada malam hari ini tetap sehat tetap semangat agar tetap bisa berkarya perlu saya sampaikan bahwa bagi yang tugasnya sudah mengumpulkan bisa diperbaiki lagi untuk menyemurnakan nilainya bagi yang sudah membuat tugas itu bisa disempurnakan lagi untuk memperbaiki nilainya sedangkan yang belum sempat mengumpulkan ya sudah tidak usah mengumpulkan saja tidak apa-apa karena sudah terlewat waktu tapi bagi yang sudah mengumpulkan bisa disempurnakan baik jangan lupa presensi disiakat agar kehadiran Anda tercatat saya antiprakas saya diundur diri selamat malam selamat berat selamat menikmati terima kasih terima kasih